Kembali lagi di NetJabar, aksi perapokan dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Sukabumi. Uang 85 juta milik nasabah sebuah bank raib digodol pelaku. Dalam sebulan terakhir sudah ada 8 kali kejadian serupa. Aksi kejahatan dengan modus pecah kaca kembali terjadi di Sukabumi. Kali ini korbannya adalah warga Takokak Cianjur. Korban sebelumnya melakukan transaksi di sebuah bank di jalan Ahmad Yani, kota Sukabumi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah kerusakan serta CCTV di area tersebut. Aksi pecah kaca ini dilakukan komplotan dengan mengincar korbannya terlebih dahulu. Rata-rata pelaku mengetahui korbannya usai melakukan transaksi di bank. Paget pas masuk ke ini kok kaca pecah gitu kan. Pas saya uang lihat uang dipegang itu udah-udah ada. 85 Pak. Isipan di tas atau di apa? Enggak Pak, di kantong kresek. Berbekal hasil keterangan warga serta juru parkir, petugas langsung melakukan pengejaran. Pelaku diduga lebih dari dua orang dengan menggunakan sepeda motor. Yang pasti kalau kita belum preventif, kesadaran dari korban juga. Kalau memang dia merasa membawa nominal uang, mungkin parkir. Ya sekarang siapa yang mau akan ada jenek jahatangan mas, tapi mungkin kesadarnya diri dengan membawa nominal uang dari tempat parkir. Tapi ya namanya kejahatan ini adalah spontanitas ya. Pihak korbannya tidak menginginkan gitu. Dalam satu bulan terakhir ini, aksi kejahatan dengan modus serupa sudah 8 kali terjadi di Sukabumi. Namun hingga kini pelaku kejahatan modus paca kaca belum terungkap. Panci Aprianto melaporkan untuk NET. Anak, uang wang 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 wang